Pemirsa Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi mengukuhkan anggota Senat dan juga diikuti dengan prosesi pengukuhan pejabat struktural untuk periode 2019-2021 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jambi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Prosesi pengukuhan anggota Senat dan pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jambi ini berlangsung hikmat. Acara pengukuhan dan penandatanganan berita acara disaksikan oleh Pimpinan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi, Irman Khatib, Sekretaris Mimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi Agus Sutyono dan Perwakilan Badan Pembina Harian. Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi Nurdin dalam pengarahannya menyampaikan bahwa mereka telah memilih dan mengukuhkan orang-orang yang dianggap mampu dan tepat dalam menjalankan tugas untuk memajukan kampus Universitas Muhammadiyah Jambi. Nurdin berharap kepada semua anggota Senat dan pejabat yang sudah dikukuhkan nantinya bisa amanah dalam menjalankan tugas mulia ini untuk bersama-sama dalam memajukan kampus tercinta ini. Ia juga berharap agar semua bisa satu visi dan misi dalam mengembangkan kampus Universitas Muhammadiyah ini. Dan ia menegaskan, tanpa komitmen, kerja keras, kekompakan, saling bahu-membahu, maka kampus ini tidak akan bisa berkembang seperti yang diharapkan. Yasmin Simamora memberitakan dari Jambi Sampai jumpa di video selanjutnya.